Intro Dilansir dari gelora.gov Sultan Jogja minta referendum Sri Sultan M. Kuponos belum meminta penentuan gubernuran, wakil gubernur, Diy dipilih secara langsung harus disepakati melalui referendum Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, kata penguasa Yogyakarta itu tak bisa menentukan itu sendiri Yang berhak menentukan apakah gubernur dan wakub Diy dengan pemilihan atau penetapan adalah rakyat Yogyakarta Sehingga ketika pemerintah pusat menentukan adanya pemilihan untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur maka harus dilakukan referendum terlebih dahulu Kata Sultan di Yogyakarta Sultan menegaskan saat ini tidak perlu meributkan pemilihan atau penetapan untuk jabatan gubernur maupun wakil gubernur Namun yang lebih penting adalah meniakan langsung kepada rakyat Yogyakarta sendiri Daripada ribut penetapan atau pemilihan Kalau berani pemerintah pusat referendum saja Karena hak menentukan itu ada di tangan rakyat Tanya pada rakyat kan berdokar referendum Kata Sultan Lebih lanjut Sultan mengatakan Sejarah historis Provinsi Diy menjadi daerah istimewa Karena tunduk para konstitusi Almarhum Sri Sultan Hamengkubwano IX dan Sri Bakwalan VIII Saat Indonesia diproklamasikan merdeka Mengirim telegram ke Presiden Soekarno mengucapkan Selamat dan mendukung kemerdekaan Indonesia BPUBKI tanggal 18 Agustus 1945 Memutuskan konstitusi UUD 1945 Ada pasal 18 tentang hak asal usul Dan pasal 91 tentang peralihan Jogja Tanggal 19 Agustus 1945 Presiden Soekarno menandatangani Kedudukan Sri Sultan dan Baku Alam Sebagai pimpinan daerah istimewa Soal posisi pimpinan daerah ini menjadi isu krusial Dalam penggorokan rencana Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta Ada dua pilihan Gubernur Jogjakarta tetapkan berada pada Sultan Jogjakarta Dan pilihan kedua melalui pemilihan secara langsung RUK saat ini masih di pemerintah pusat Dan saya akan melihat perkembangan politiknya Ujarnya Terima kasih telah menonton!